Yes I am, He go! Yes I am, He go! Berbicara kepada Sport Mediaset, Romelu Lukaku menyatakan bahwa Nerazzurri bisa saja mencetak 3 atau 4 gol, tetapi kemenangan merupakan hasil yang sangat bagus. Kami memainkan pertandingan yang cerdas malam ini, kami bahkan bisa mencetak 3 sampai 4 gol. Tetap saja, 2-0 adalah hasil yang bagus, sekarang kami harus menindak lanjutinya, termasuk di Liga. Penalti adalah tentang pikiran, dan konsentrasi, saya tidak mendengarkan siapapun, bahkan rekan satu tim. Sekarang saya membantu tim dalam segala hal, saya mulai kembali ke bentuk terbarik saya. Kami memiliki tanggung jawab untuk melakukannya dengan baik, kami harus lanjutkan dan jalani pertandingan hebat melawan Monza, Pungkas Lukaku. Berbicara kepada Sport Mediaset setelah pertandingan melawan Benfica, Andre Onana menekankan bahwa kami harus bangkit dan diperhitungkan. Kami tidak bisa berpikir kami sudah berada di semifinal, saya selalu mengatakan bahwa kita tidak boleh takut, saya senang dengan pekerjaan yang dilakukan tim, kami harus menderita melawan tim yang hebat. Sekarang kembali ke Liga, melawan Monza akan menjadi pertandingan penting dan kami harus bangkit dan diperhitungkan, tutup Onana. Berbicara kepada Sport Mediaset setelah kemenangan 2-0 Nerazzurri atas Benfica di Liga Champions, pelatih Simone Inzaghi memberikan reaksinya atas pertandingan tersebut. Saya tidak mencari balas dendam, saya hanya bekerja untuk kebaikan Inter, saya tahu dari mana datangnya kritik, tetapi kami harus terus bekerja lebih keras dan lebih baik. Tentang pertandingan di Lisbon, dia mengatakan bahwa, saya sangat puas dengan pertandingan ini, tapi ini baru lag pertama. Kami memiliki keunggulan, tapi belum ada yang selesai karena Benfica adalah tim yang kuat. Beberapa pertandingan terakhir tidak dibalas dengan kemenangan, tapi itu adalah tiga penampilan bagus, ini adalah pertandingan keempat dalam 10 hari, kami menghadapi kelelahan saat ini. Berbicara kepada Sport Mediaset, Alessandro Bastoni bercanda dan mengatakan, jika tidak mengumpan ke Barela, ia akan sangat kesal dengannya. Hubungan dengan Nicolo Barela sekarang menjadi hal yang sudah usang. Saya selalu melihat dia melakukan gerakan tertentu dan kemudian jika saya tidak memberikan bola kepadanya, dia akan marah. Saya selalu mencoba mengopernya di posisi itu. Kami telah menciptakan banyak peluang, tetapi gol untuk mengakhiri pertandingan tidak pernah datang. Namun, kali ini gol itu akhirnya tiba, itu memberikan kami motivasi besar. Kami tetap berpikiran jernih dan menjaga keseimbangan yang tepat. Saya bangga dengan penampilan kami. Berbicara kepada Sport Mediaset, eksekutif Nerazzurri BP Marotta menekankan bahwa satu pertandingan tidak dapat menentukan keputusan penting tentang masa depan. Satu pertandingan tidak bisa menentukan masa depan dan masa kini, Inter adalah klub yang selalu merasakan tekanan, selalu ada kebutuhan untuk memberikan kesan positif. Di Liga kami tertinggal dari tempat yang kami inginkan, tetapi kami akan berusaha untuk kembali ke jalur yang benar. Sangat menyenangkan bagi kami mencapai sejauh ini di Liga Champions, kami belum pernah berada di sini selama 12 tahun. Lawan kami pantas dihormati, tetapi motivasi akan memainkan peran penting. Pemain sangat percaya diri, mereka tampak bersemangat di depan saya. Inkonsistensi hanya menjadi masalah di Liga, meskipun logis bahwa tim yang hebat harus konsisten di semua kompetisi. Kami sedang menghadapi masalah ini dan sementara itu di kompetisi piala kami melakukannya dengan baik. Inzaghi adalah pelatih hebat dan kami yakin dia bisa membawa kami kembali ke jalur yang benar di Serie A juga.